Tersinggung dituduh menyelingkuhi istrinya, seorang kakek tega membunuh sahabatnya di Klaten, Jawa Tengah. Korban tewas setelah dianiaya menggunakan senjata tajam hingga tewas di lokasi. Polisi menggeledah sekaligus melakukan olah TKP pembunuhan di sebuah rumah di Duku Bangunrejo, Desa Grating, Jogonalan, Klaten. Korban Trimo Luwung, 47 tahun, tewas dianiaya rekannya sendiri SL 60 tahun di rumah pelaku. Penganiayaan berujung tewasnya Trimo Luwung ini bermula saat korban dan pelaku pesta miras. Akibat terpengaruh minuman keras, korban tiba-tiba menuduh pelaku berselingkuh dengan istrinya. Kesal karena dituduh pelaku gelap mata dan menyerang korban dengan sebilah senjata tajam hingga mengenai leher korban dan tewas di tempat. Usai membunuh rekannya, pelaku menyerahkan diri ke polisi ditemani ketua RW setempat. Selain pelaku, polisi juga menyita barang bukti sajam yang disimpan di belakang lemari serta pakaian korban yang masih berlumuran darah. Dari Klaten, Jawa Tengah, Saiful FNDI News melaporkan.